Halo guys, back to channel Film Terus Rasanya udah biasa nanyain kabar ya guys Ya semoga tetap sihat terus yuk Jaga prokes supaya tetap main chess ya kan Nah, kemarin-kemarin film-film Hollywood udah Film Korea udah Film Itali udah Apalagi ya Nah, kita bahas alur cerita film Asia yuk Tepatnya dari negeri tetangga kita, Malaysia Penasaran? Ini film baru rilis guys, judulnya Sabalik Baju Rilis Oktober tahun 2021 Film ini berkisah tentang 6 orang perempuan Yang menghadapi tantangan dunia media sosial Mereka punya cerita masing-masing Yang menarik untuk diikuti Karena dari sini kita akan bisa petik banyak pelajaran Film ini disutradari oleh Aviza Asram, Sarah Lois, dan Junat Matnur Mengambil jendri drama dan kehidupan Film berbahasa Melayu ini dipintangi oleh aktris terkenal Malaysia Seperti Kakak Azref, Juliana Evans, Mira Filzah, Elena Moujing, dan yang lainnya Seperti biasa, bantu dong channel ini buat lebih melayang Dengan cara subscribe channel ini Gratis kok Kemudian like dan komen Serta share sepaya banyaknya video ini Oke Nah, kalian boleh loh request film apa yang pengen dibahas bareng-bareng ya Jadi jangan sungkan buat sekedar komen Oke Yowis, ayo kita mulai Cekidot Disini akan ada 6 tokoh wanita yang diceritakan Pertama, Dahlia Ex-pegawai kantor macerah cetak Yang berjuang membuat bisnis jualan online Kedua, Hana Seorang mahasiswi jurusan seni Yang begitu mencintai media sosial Hingga ketemu jodoh dari aplikasi pencari jodoh online Ketiga, Sierra Seorang selebgram yang begitu gemar main Instagram Dikit-dikit cekre, dikit-dikit cekre, dikit-dikit upload Keempat, Mira Seorang selebgram Juga konten kreator kecantikan dan pusana Yang terkena luas dan memiliki partner kerja brand-brand ternama Kelima, Arya Seorang begawai kantoran yang begitu ulet dengan pekerjaannya Sampai-sampai tak tertarik untuk berhubungan dengan lelaki Alias pacaran Terakhir ada Salina Perempuan sederhana yang memiliki problem ketidakbedian dengan tubuhnya Oke, let's go to Alur Film dimulai dengan Dahlia yang berjalan menyusuri kantornya yang segera tutup Di sana ia bertemu dengan salah satu petingginya Yang juga tengah mengemasi barang-barang dari ruangnya Mereka kemudian mengobrol membicarakan masalah kantor majalah cetak mereka Yang terpaksa ditutup karena mengalami pirit Dan kalah bersaing dengan media online yang lebih ngetrend masa kini Dahlia tak kuasa melahan kesilihannya di hadapan petingginya itu 10 tahun sudah ia habiskan sebagai penulis artikel di majalah tersebut Baginya kantornya sudah seperti taman bermain dan bagian dalam kehidupannya Tapi apadaya sang petinggi berujar menutup kantor adalah jalan terbaik Dahlia tak tahu apa yang akan dilakukannya setelah ini Adegan beralih ke sosok Hana Ia berada di sebuah halte Menunggu jemputan temannya untuk pergi ke kampus bersama-sama Sembari ia menunggu Ia chattingan dengan seorang stranger di sana Jadi ceritanya Hana lagi main aplikasi pencari jodoh gitu guys Tapi si aplikasi pakai avatar jadi gak tahu identitas asli penggunanya Dua temannya yang bernama Rena dan Adi akhirnya tiba Hana segera menaiki mobil Kembali ke Dahlia dan petinggi yang menyusuri jalan keluar kantor Masih berbincang sebelum berpisah Si petinggi mengapresiasi loyalitas Dahlia yang telah berdedikasi bagi kantor majalah cetak Ia berujar bahwa ia begitu menyukai artikel yang ditulis Hana Untuk majalah terakhir yang diterbitkan Di kampus Hana dan temannya mengikuti kelas acting Saat itu ada tamu spesial yang ditetangkan untuk mengisi kuliah Yaitu seorang aktor ganteng yang merupakan alumni kampus tersebut Bernama Daniel Lee Saat mengisi kuliah Hana sempat ditunjuk ke depan kelas oleh Daniel Daniel memberikan ceramah bahwa penting untuk membedakan identitas di panggung Dengan identitas aslinya Hal itu dimaksudkan sebagai pendalaman karakter Kelas ditutup dengan Adi yang meminta berfoto bersama Daniel Dahlia tengah membeli jajanan ringan Ia ditelepon oleh ibunya Sang ibu bertanya bagaimana kondisi Dahlia setelah kantornya bangkrut Dahlia berusaha tegar sambil menenangkan ibunya Seketika itu Ia melihat sebuah toko pakaian yang sedang dikunjungi oleh customer Suntak Dahlia memiliki ide untuk berbisnis pakaian dalam wanita Hihihihi Hana sibuk bermain aplikasi pencari jodoh Chattingan dengan pacar stranger online-nya Dalam adegan ini Terkuak bahwa ternyata yang berhubungan dengan Hana adalah Daniel Lee Ia aktor yang isi kelas akting Hana tadi Wow Sebuah kebetulan yang membagongkan Di sisi lain Dahlia tengah video call dengan temannya Untuk meyakinkan dirinya berbisnis pakaian dalam Si temannya mendukung Dahlia supaya pede dengan niatnya Hana kerja part time di sebuah resto Saat Ashi ngobrol dengan Adi dan Rena Tiba-tiba Daniel Lee datang untuk makan Rupa-rupanya Ia tengah janjian dengan seorang teman perempuannya Saat Hana akan mengantar minuman Secara tidak sengaja ia bertuburkan dengan wanita teman Daniel Di sana Daniel membantu memberiskan minuman yang tumpah Dan tak sengaja melihat isi HP Hana Yang tengah menunjukkan chat bersamanya di aplikasi pencari jodoh Daniel seketika tertegun dan salah tingkah Dahlia sibuk memikirkan nama brand untuk bisnis pakaian dalam miripnya Lama memikirkannya Akhirnya ketemu satu nama yang pas baginya Yaitu hak pribadi Wuhh, keren juga ya Kemudian ia menyiapkan segala keperluannya Seperti live online shop Foto produk untuk upload di medsos Kemudian juga mulai mengirim orderan melalui jasa kirim Labat tahun, audiens live online shopnya bertambah dan pelanggannya meningkat Dahlia menikmati pekerjaan barunya Di suatu malam, seorang pelanggan bernama Mia mencat Dahlia Isi chatnya, Mia minta dibantu memilih pakaian dalam yang cocok untuknya Mia melanjutkan bahwa suaminya menginginkannya memakai pakaian dalam seksi Dari tukunya supaya si suami bergairah lagi Diketahui bahwa sang suami Kehilangan selera terhadap Mia Karena aset milik Mia kecil Waduh, duh Hana berjalan di kampus bersama sahabatnya Adi dan Rena Tak sengaja ia bertemu dengan Daniel Daniel mendatangi Hana untuk meminta maaf soal kejadian di resto Usai menerima paket Besoknya Mia ngecat Dahlia Mia berseloroh, suaminya suka dengan pakaian dalam yang dipakainya Mia berniat memilih laki pakaian dalam hak pribadi Setelah mendapat uang belanja dari suaminya Dahlia merekomendasikan desain selanjutnya Diketahui dari chatnya dengan Mia Bahwa ternyata Dahlia masih single alias belum menikah Padahal udah usia 3-4 tahun guys Hmm, gak tau juga sih Setelah chat dengan Mia Dahlia dan temannya yaitu Suzy Saling video call Suzy menyatakan ingin merayakan hari ulang tahun Dahlia minggu depan Hana masih berkutat dengan Daniel melalui aplikasi pencari jodoh Ingat guys, Hana belum tau kalau itu Daniel ya Dalam misi chatnya Daniel mengajak Hana untuk bertemu di tembu galeri Hana begitu gembira bukan kepalang Rena yang berdata di kamar Hana Penasaran dengan tabang pria yang di chat Hana Ia merengek ingin ikut Hari itu adalah hari ulang tahun Dahlia Ia bersiap untuk bertemu Suzy Merayakannya bersama Namun Suzy menelpon Dahlia Untuk membatalkan pertemuannya Dengan alasan anak Suzy terjatuh Dan berada di rumah sakit Dahlia sedikit kecewa Tapi bisa memakluminya Ia memiliki ide mengajak Mia bertemu Untuk merayakan hari ulang tahunnya Hana diantar Rina dan Adi Menemui pria di aplikasi pencari jodoh Memasuki tembu galeri Hana kaget melihat sosok Daniel disana Dan seketika itu Menyadari bahwa pria asing yang ia chat Di aplikasi pencari jodoh adalah Daniel Lee Daniel membuat pengakuan bahwa Ia mengetahui bahwa itu Hana ketika diristu Hana tersibuk malu Dan gembira mengetahui bahwa Yang ia chat adalah pria keren Sekelas Daniel Lee Mereka pun janjian makan malam bersama Dahlia bertemu dengan Mia Ia seketika tak peranjat Mengetahui bahwa Mia adalah Perempuan muda yang masih sekolah Apa? Adegan beralih pada toko baru Bernama Irvan dan istrinya Mira Diketahui mereka tengah berdiskusi Dengan ortu mereka tentang asuhan anak Dan wanita hamil Irvan begitu khawatir dengan Mira Yang begitu aktif bekerja Padahal ia sedang hamil Mira ini selebgram Sekaligus model pakaian benda-benda ternama gitu Seperti yang awal film tadi dijelaskan Ceritanya para lainnya menuntut Mira Untuk berpose dengan pakaian mereka Meskipun Mira sedang hamil Kalau tidak sesuai Maka mereka akan memutus kontrak secara sepih Pasangan baru Sierra dan Hanif Tengah makan bersama di sebuah resto Hanif tak suka dengan kelakuan Sierra Yang selalu memposting sesuatu di medsosnya Sierra mengajak Hanif pergi ke pameran baju milik temannya Namun ditolak Hanif karena tak suka dengan hal-hal semacam itu Sierra akhirnya datang seorang diri di pameran baju temannya Seketika ia menjadi pusat perhatian para pengunjung Maklum Sierra ini kan selebgram Kedatangannya seorang diri membuatnya jadi perhatian publik disana Hingga disangka hubungan dengan suaminya sedang tidak baik Sierra panik Namun temannya berusaha menenangkannya Mira bersiap ambil video tutorial makeup yang baik dan benar Irfan berusaha meyakinkan Mira Bahwa Mira bisa melakukannya dengan baik meski tengah hamil Di tengah take video Tiba-tiba emosi Mira meluap Ia tak ingin melanjutkan take video Ya lagi-lagi maklum ya guys Orang lagi hamil kan emosinya bisa berubah-ubah dengan cepat Sampai-sampai tiba-tiba bisa ngidam gitu Kalian tau kan ya Hehehe Mira ngambek di dalam kamar Dan mengunci pintu kamar rapat-rapat Sesaat setelahnya Mira pergi seorang diri Keluar menuju restorana untuk beli buba Ia bertemu dengan penggemarnya Dan diajak foto bersama Nah malangnya dan sialnya Saat itu Mira tak gunakan makeup Dan terkesan ambur adul Higa membuat netizen Dan followernya kecewa Dan berangsur-angsur on follow akunnya Ih dasar netizen tuh emang maha paling bener kan ya Sedangkan Sierra Tengah adu bacot dengan suaminya Hanif Sierra menuduh Hanif Kalau Hanif bermain aplikasi pencari jodoh Tapi ditulang mata-muta oleh Hanif Hanif membela diri Bahwa Sierra termakan hoax oleh followernya Ia berkata bahwa istrinya itu terlalu cinta dengan followernya Melebihi cintanya Sierra yang sudah tersulut emosi Tak menggubris perkataan Hanif Mira kehilangan kontrak dan kerjasama dengan semua brand Buntut dari gagalnya take video beberapa hari lalu Mira kecewa dengan dirinya sendiri Tak mengerti apa yang menyebabkannya begitu melas-melasan Karirnya pun semakin jatuh Saat ia membuat kesalahan di sebuah wawancara oleh televisi Ia pensiun sebagai selebgram Akunnya dihapus Namun dibalik itu semua Kehidupannya malah menjadi damai dan bahagia Sierra pada akhirnya mengetahui kalau ia salah Telah memfitnah suaminya main aplikasi pencari jodoh Ia mendapatkan support dari teman-temannya Untuk minta maaf kepada suaminya Dan membangun hubungan dengan lebih hurat Sierra pun memutuskan rehat dari media online miliknya Aria mendapatkan perayaan ultah dari teman-temannya di kantor Atasannya juga memberi selamat kepadanya Dan begitu bangga dengan kerja karas Aria dan dedikasinya untuk perusahaan Sali dan Salina menaiki sebuah bis Mereka duduk berdamingan Karena sebuah guncangan mereka akhirnya berkenalan dan Sali mengobrol Obrolannya radam amat cuy Mereka pernah bahas-bahas berat Sampai si Sali nawarin berat yang pas buat Salina Aduh pembicaraan absurd cuy cuy Dari sini Sali dan Salina menjari persahabatan yang baik Singkat cerita Aria gagal mendapatkan promosi jabatan manajer Sang manajer terdahulu malah menunjuk juniornya yang laki-laki Aria begitu kecewa karena kerja kerasnya selama ini Serasa sia-sia dan tidak diakui Masih di bus Sali memberi nasihat kepada Salina bahwa Salina harus percaya diri dengan penampilannya Jadi ternyata guys Salina ini punya trauma yang mendalam di masa lalu Yang membuat dirinya tidak beda dengan ukuran asetnya Ya tahulah itu Saat itu di tengah rekreasi kantor Ia melakukan ice bucket challenge Namun karena sekujur tubuhnya basah Malah menjadi bahan pergunjingan teman-teman lelakinya di kantor Nah Sali memberi semangat kepada Salina untuk cinta terhadap diri sendiri Aria menemani Juan Anak dari teman ayah Aria Mengelilingi Kuala Lumpur Juan pindah ke KL Karena alasan pekerjaan Setelahnya Aria diberitahu ayahnya Bahwa Juan dan ayahnya akan datang melamar Aria Namun Aria tidak setuju dengan rencana perjodohan tersebut Karena Aria merasa tidak cocok Aria memutuskan untuk pergi dari rumah Mengejar cita-citanya Hal tersebut didukung oleh ibu Aria dengan sepenuh hati Salina kini menjadi reseller hak pribadi Lambat laun Ia semakin sukses dan menjadi salah satu agen terbaik yang dimiliki hak pribadi Pendapatannya dari hak pribadi Ia sumbangkan untuk kampanye pengobatan kanker payudara Setelah Salina termotivasi Usai bertemu sahabatnya kembali yaitu Sali Yang rela payudaranya dipotong akibat kanker payudara Aria yang fokus mengejar cita-citanya Memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Setelah mendapat tawaran jabatan direktur di hak pribadi oleh sepupunya Tak lain dan tak bukan sang owner yang diceritakan di awal film yaitu Dahlia Hak pribadi menjadi salah satu brand penjualan pakaian dalam tersukses Film pun tamat Gimana cuy? Film jendri drama ini emang top dah Meskipun hubungan ke enam tokoh wanita utama agak absurd ya Tapi gak apa-apa dah Yang penting pesan atau makna yang disampaikan dari film ini Bisa tersampaikan kan? Nah Hal yang bisa dipetik dari film ini Salah satunya adalah media sosial itu Bagikan koin bermata dua Bisa menimbulkan hal positif maupun negatif Media sosial bisa membuat seseorang sukses secara instan Namun bisa juga menjatuhkan secara cepat Bahkan terkadang kejatuhan yang dialami dari sana terasa lebih menyakitkan Maka Bijaklah dan pandai-pandailah pakai media sosial Oke